Kami mohon dengan sangat rendah hati, Tuhan, dan kami memperhatikan tidak berjalannya ke pihak terkait. Apa yang akan berbalik-balik terhadap? Satu bulan melayangkan surat kepada pemerintah kota Jambi, namun tak kunjung mendapat tanggapan. Keluhan masa yang tergabung dalam front pembelai Islam kota Jambi berunjuk rasa di kantor wali kota pada Rabu pagi. Pendemo menesak Pemkot segera menutup tempat hiburan malam yang masih beroperasi dekat dengan lokasi ibadah dan pendidikan. Selain itu, pendemo menolak adanya tempat hiburan malam yang beroperasi sampai tengah malam karena meresahkan. Masa FPI juga menutup Pemkot melakukan evaluasi perizinan minuman beralkohol di tempat hiburan malam. Koordinator aksi Arizal mengatakan pihaknya kecewa dengan Pemkot Jambi yang tak kunjung merespon surat yang melayangkan FPI satu bulan lalu. Padahal di dalam surat tersebut tertuang bahwa pengurus masjid menolak kehadiran salah satu kafe yang beroperasi. Jika pemerintah kota tak kunjung merespon dan menanggapi permasalahan ini, FPI Kota Jambi mengancamakan menurunkan masalah yang lebih banyak lagi. Kita sudah monitoring ke tempat-tempat itu. Sudah perlu saya sebutkan namanya. Kita sudah tepungkan warga-warga yang tinggal di tempat sekitar tempat hiburan. Itu sudah kami layangkan satu bulan lalu. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Makanya kami adakan aksi seluruh ini. Pujuk rasa dikawal ketat kepolisian dan Satpol PP Kota Jambi. Setelah hampir satu jam berorasi, Kasatpol PP Kota Jambi dan Ismail akhirnya menemui 10 orang perwakilan pendemo.